Halo semuanya, here's me Anies Welcome back to my channel Kali ini kita akan Talk about skincare lagi Kali ini aku mau Kasih kesimpulan dari pemakaian Retinol Di kulit aku kayak gimana So this is my bare face No makeup at all Kecuali Si eyebrows Dengan si lipnya Semuanya complexionnya Bener-bener bare, aku gak pake Apapun skincare, makeup, or anything like that Kali ini kita akan Ngomongin tentang retinol Yuk, kita bahas dulu Retinol, kalo kamu belum tau Retinol itu adalah produk Serum yang aku pake dari For Skin Shake Aku udah pernah Kasih first impression aku Gimana pas pake pertama kali Dia di kulit aku Ada di video aku sebelumnya Kamu bisa cek Tapi disini aku pengen kasih tau Bahwa retinol aku tuh udah hampir habis Jadi ini kata aku sih Waktu yang tepat untuk kasih tau ke kalian Hasilnya gimana Kesimpulannya aku suka apa enggak Jadi si retinol ini adalah skincare yang mengandung bahan aktif ya Jadi ini skincare Ini sarup itu bisa banget bikin kulit kamu agak lebih sensitif Tapi you don't have to worry about sensitifnya kulit kamu Karena itu semua bisa kok ditanganin kayak dengan pake skincare di pagi hari gitu Don't ever skip your sunscreen itu aja intinya Yang lainnya kamu udah bisa banget pake setiap hari kalo kulit kamu udah beradaptasi Oke kesimpulan yang pertama Aku ngerasain aku setelah pake retinol itu selama 2 bulan setengah lebih gitu Aku ngerasa kulit aku warnanya jauh lebih terang daripada sebelumnya Yang kedua kulit aku itu pori-porinya lebih mengecil Kamu gak usah kayak yang shock Wah bisa ngecilin pori-pori berarti gitu Iya memang bisa ngecilin Tapi disini aku bilang ngecilin bukan ngilangin pori-pori kamu Jadi pori-pori tuh gak bisa hilang di kulit kamu gitu kan Jadi notes jangan sampe kamu ngerasa Ah cepet-cepet pake apa beli produk ini Ah supaya kecilin pori-pori gitu Yang gak instant juga sih gitu kan Kamu harus pake 2 bulan lebih untuk ngeliat hasilnya pori-pori di kulit kamu gitu Terus yang ketiga ini tuh Aku ngerasa banget Noda-noda hitam di kulit aku Kayak bekas jerawat itu jauh Lebih cepat hilangnya Cepat mudarnya pake ini Sorry itu bentar Terus juga aku ngerasa si retinol ini Bikin kulit aku itu Barriernya itu jauh lebih kenceng Ya jadi kan emang Kalo kamu yang belum tau tentang retinol Si retinol ini adalah Banyak yang bilang kalo misalkan produk anti-aging yang bagus itu Kamu pake deh retinol Banyak yang bilang kayak gitu Dan bener banget gitu di kulit aku Aku ngerasa kayak gitu Kayak kulit aku tuh jauh lebih Apa ya Lebih Barriernya itu lebih kayak kenceng gitu Jadi cocok banget kalo misalkan kamu yang udah Beranjak umur 20 Kamu pake retinol ini kan aku sih Best investment banget Karena kamu bisa liat kulit aku Jadi kayak pori-pori mengecil No primer at all Ya kan Terus kayak kenceng gitu loh Dia aku ngerasa banget kalo pake retinol itu kenceng Kayak lifting gitu Ini bagus banget sih parah Terus aku ngerasa kulit aku kayak glowing banget gitu kan Ada efek-efek glowingnya Karena si Forstin Shake yang aku pake ini Mengandung hyaluronic acid juga Yang mana ingredients favorite aku Karena dia bisa bikin kulit kita tuh jauh lebih plumpy Lebih kenyal Lebih enak banget dipegangnya gitu Oke yang belum tau produknya kayak gimana Aku ambilin dulu bentar Oke ini produknya dari Forstin Shake Aku udah kasih tau harganya berapa Sekitar Rp270 Kamu bisa beli di e-commerce Di social Maupun di Iron Mall BSD Ini ada Oke kayak gini bentukannya Oke selama pemakaian aku gak ada yang namanya jerawatan Aku gak ada yang namanya breakout Atau kayak Gata datil itu gak ada sama sekali Aku sengaja Ninggalin ini buat kalian Supaya kalian liat teksturnya kayak gimana Dan formulanya gitu Gimana di kulit aku Ini bener-bener kayak Udah mau abis banget Tuh liat Dia itu sedikit Apa Kental Tapi kalo di kulit Udah nempel di kulit Itu bener-bener Nyatu Dan nyerepnya cepat banget Aku suka banget sama produk ini Dan Apa ya Dia tuh Aduh Ada efek kayak Langsung Nyeslembab Suding gitu Kayak Nyegerin banget sih Dan ini Nyerepnya cepat banget Super cepat Jadi kita gak perlu kayak Ngerasa gak nyaman gitu Gak Gitu Oke kayaknya segitu aja dulu Rangkuman review aku Setelah pake si retinol ini Kalo misalkan kamu yang mau coba Silahkan banget Kamu cobain Karena di aku personally Experiencenya bagus banget Gak ada jerawatan Jadi Lebih youthful aja gitu Mukanya muda gitu Karena kencang Dan lifting juga Jadi kalo kamu yang cari skin care Untuk anti-aging This is for you Cobain retinol ini By the way Ini bukan endorsement Or something like that Jadi ini adalah Honest review aku Untuk ngomongin ini ke kalian Karena kalian banyak yang nanya ke aku Gimana retinolnya Gitu gitu Jadi ya Oke thank you so much everyone Yang udah nonton Please like video ini Kalo kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye Bye